Amalan-amalan ini, mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi dan mereka adalah penghuni, calon penghuni surga Firdaus. Jadi kata Alimhamdul Bukhari, ini ada bab tentang perkara-perkara atau ragam-ragam keimanan yang kalau kita kerjakan, iman kita menjadi kuat. Sebelum sampai ke sini, Allah memperkenalkan di Quran surah kedua ayat 177. Jika Anda ingin menjadi baik atau mengentaskan keburukan, meninggalkan yang buruk-buruk sehingga muncul yang baik-baik saja. Lisan berkata buruk, sekarang tinggalkan buruknya, muncul yang baiknya di lisan. Mata menetap yang buruk, tanggalkan yang buruknya, sekarang muncul yang baik saja. Jika ingin memulai ini, maka pokoknya yang pertama adalah iman. Yuk iman dulu. Orang agamnya apa? Bagaimana menanamkan iman dalam jiwa? Supaya sampai ke dalam hati kita dan membimbing kita berbuat baik. Maka Allah turunkan kemudian amalan-amalannya. Satu, kata Allah. Pertama, mesti yakin iman ini, mesti punya kualitas yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Pada semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama Allah. Saya tuliskan dulu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hari akhir. Wal malaikati. Malaikat. Wal kitabi. Kitab. Al-Quran. Wal nabiyyin. Para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul. Sosnya Rasulullah s.a.w. Sudah? Man amana billahi wal yaumil akhir. Wal malaikati. Wal kitabi. Wal nabiyyin. Baru dari sini muncul amalan-amalan praktikal. Wa atal mala ala khubbihi. Amalan maliyya. Harta. Dhabil qurba wal yatama wal masakin. Wa aqama as-salah. Amalan fisik. Wa aqama as-salata wa atal zakata. Wal mufuna bi'adim idha ahadu. Was-sabilina fil ba'sa ibad darwa. Jadi amalan. Harta. Amalan fisik. Amalan yang menggabungkan keduanya. Terakhir. Ada kesabaran dalam mujian. Tahan. Sampai ditutup di ujung ayat. Ula'ika al-lazina sada'ku. Wa ula'ika. Humul mutta'kun. Ula'ika al-lazina sada'ku. Inilah sebenar-benarnya iman. Jadi kalau ada orang beriman. Maka kata Allah. Ril iman itu. Iman yang paling benar. Iman yang paling kuat. Adalah orang-orang yang mampu mengamalkan tuntunan di ayat ini. Jadi kalau ada orang beriman. Ini yang sebenar-benarnya beriman. Iman yang paling hakiki. Yang menilai Allah. Kalau bisa beriman begini. Maka akan dijamin oleh Allah. Mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Maka disebutkanlah setelah ini. Quran surah ke-23 ayat 1. Oleh iman Al-Bukhari. Di kitabnya saya Al-Bukhari. Kata beliau. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu. Pasti sukses dan bahagia. Kalau kita kerjakan ini. Ditambah amalan di Quran. Surah ke-23. Ayat 1. Saya kasih kurung. Sampai dengan ayat 9. Maka Allah akan jamin kebahagiaan. Kesuksesan. Dan puncak surga tertinggi. Kalau anda bisa mengamalkan ayat ini. Teman-teman. Plus dengan yang ini. Dua ayat saja. Dua ayat. Maka Allah akan menjamin kita. Menjadi pewaris surga firdaus. Itu jaminan Allah. Bukan perkataan dari dayat. Bukan di Al-Muminun. Allah teruskan di ujungnya mengatakan. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Orang-orang yang saya sebutkan ini. Kata Allah yang punya amalan-amalan ini. Mereka aku jamin menjadi pewaris surga firdaus. Dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi. Dan mereka adalah penghuni. Calon penghuni surga firdaus. Saya sering istilahkan. Penghuni surga firdaus. Yang sedang berpetualang di bumi. Pulang. Masya Allah. Siapa yang ingin ke surga firdaus? Mulai angkatan ya. Masya Allah. Baik. Boleh tutup dulu. Siapa yang gak punya dosa? Boleh angkatan ya. Berarti kita punya PR. Nutup dosa dulu nih. Yuk kita mulai. Satu. Saya kasih kitab dulu satu. Kalau nanti Bapak Ibu dapatkan bukunya. Ini bagus. Ini bisa digali detilnya di buku-buku akidah. Sebagiannya. Ada banyak sekali buku-buku akidah sekarang. Ada sebagian yang cukup baik. Jadi juga kurikulum. Bagian kurikulum di beberapa kampus di dunia. Ada buku Sayyid Sabiq. Namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Saya ada ragam buku-buku di rumah. Kitab-kita banyak sekali untuk masalah akidah. Di antara itu ada yang simple. Maksud saya. Ini yang paling simple. Yang gampang. Mudah dipahami. Tapi logik juga. Bagus. Kadang ada pendekatan dalil. Tapi logika kurang. Ini bagus kombinasinya. Logika ada. Kemudian juga. Untuk Nasnya banyak. Dan hadis-hadisnya juga berlimpah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya akidah Islam. Akidah Islam. Lalu pernah saya lihat itu ada dua jilid. Semuanya empat jilid. Setiap satu kitab itu berisi dua jilid. Satu, dua, tiga, empat. Cuma dua, setiap satunya itu ada dua pembahasan. Dua jilid. Cukup tebal. Saya punya yang bahasa Arabnya. Nanti insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya coba bawakan. Saya tunjukkan. Ini kitabnya. Anda kalau mau fotokopi boleh. Bahasa Arab. Asli bahasa Arab. Belum ada terjemahan. Yang ada di saya. Fine. Yuk kita lihat. Setelah saya kasih kitabnya. Saya coba terangkan. Pertama. Kalau iman kita ingin kuat. Ingin mantap. Maka yang pertama. Dia mesti yakin tanpa ragu. Pada semua ketentuan Allah. Ingat bu ya pak ya. Iman itu. Mengertian dasarnya. Yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Semua yang yakin-yakin itu. Sudah pasti amalan hati pak. Sudah pasti hati tuh. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati. Jadi komitmen. Aku mencinta ibu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu. Dengan menuliskan. Namaku di buku nikah kita. Catat. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar. Ibu mengatakan kepada anaknya. Sudah mantap belum hatimu. Yakin belum. Yakin tuh amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan. Itu dikoreksi oleh Allah. Iman tuh bukan di lisan. Gak tau lo di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati. Orang yang sudah sampai ke hati. Mengerjakan apapun jadi mudah pak. Cinta itu kalau cuma di lisan. Komitmennya gak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati. Yang gak suka pun jadi suka. Gak suka ikan. Makan ikan. Gak suka ayam. Makan ayam. Isis senang kucing jadi senang kucing. Diikutin. Jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata. Quran surah keempat puluh sembilan ayat keempat belas. Quran surah al-hujurat ayat keempat belas. Ada Arab badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini. Datang sekelompok Arab badui berkata pada Rasulullah SAW. Kami telah beriman. Cuman di lisan. Belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Katakan Muhammad pada orang-orang ini. Kalian belum serius imannya. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali. Mengucapkan kalimat iman di lisan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man aman abillah. Baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati. Susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jika kita sudah masuk ke hati imannya. Mengerjakan apapun gampang bu. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan. Sudah ditunggu. Oh asalnya berapa ya? Oh Masya Allah jam 2.59. Dan jam 2 udah siap-siap. Padahal asal aja masih 1 jam lagi. Tuh. Ya ada yang subuhnya itu kan jam 4 lewat 6. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati. Cuman di lisan aja. Jangankan sebelum tiba waktu. Abis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar Allahu Akbar. Adan duhur bunyi. Oh adan apaan tuh? Subuh apa asal? Oh subuh apa asal? Peran ada duhur. Kan udah bayangkan. Udah adan masih jawab juga. Baru adan belum komat. Tenang aja. Khutbah Jumat juga yang sangat penting. Jumatan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wih bro. Udah adan nih. Terlambat kita. Tenang aja. Khutbah kan ada dua. Khutbah pertama aja belum. Jadi anda bayangkan. Nunggu khutbah terakhir. Ini rumus-rumus yang ringan untuk darurat. Kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Siapa? Innamajuhilal imamu liutamu bih. Liutamu bih. Fa keratul imam keratul ma'am. Ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ma'am gak mampu mengejar bacaannya imam. Maka keratul imam. Bacaan imam sudah terwakili. Mewakili bacaannya ma'am. Karena itu orang yang mendapati imam sudah ruku. Segera ikut ruku. Gak usah baca lagi. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ruku. Itu sudah dapat setorakaan. Jadi kalau anda rukuat pertama subuh. Kemudian mengejar imam sampai ke masjid. Tiba-tiba sudah ruku. Ikut ruku. Langsung. Allahu Akbar. Langsung ruku. Dan sudah mendapatkan setorakaan. Ya makanya disebut ruku. Dapat setorakaan. Dan jangan nambah lagi. Jangan ternampas oleh. Ya. Ya kecuali kalau imam i'tidal. Maka dianggap sudah kehilangan setorakaan. Maka tambah kemudian setorakaan lagi. Ya. Tapi jangan salah mengamalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah masih azan. Tunggu imam ruku aja bentar. Tungguin disuruhku. Allahu Akbar. Lumayan. Aduh. Paham ya?